Halo teman-teman, thanks sudah klik video ini. Oke kali ini saya akan bagikan ke kalian semua cara menggunakan aplikasi Google Maps terbaru 2024. Baik langsung aja caranya sebagai berikut teman-teman. Jika kalian belum pernah menggunakan aplikasi Google Maps sama sekali ya. Di sini saya akan bagikan cara untuk menggunakan aplikasi Google Maps. Dimana nanti akan ditunjukkan rute dan navigasi jalan ya teman-teman ya. Nah di sini kita buka dulu aplikasi Google Maps nya. Nah untuk Google Maps saya ini belum saya gunakan ya. Jadi masih global seperti ini ya, se-Indonesia raya ya, bahkan sedunia teman-teman. Untuk menggunakan aplikasi Google Maps ini, di sini kalian aktifkan dulu ya. Untuk fitur Maps yang ada di status bar ya, atau di layar atas. Kita aktifkan dulu ya, supaya nanti bisa digunakan. Nah setelah di aktifkan, lalu perhatikan ini ada telusur di sini. Baik saya akan cari sebuah lokasi ya teman-teman ya. Saya akan cari sebuah lokasi, taman Kartini Rembang ya. Saya akan cari, nah sudah muncul. Baik saya akan cari lokasi ini, taman Kartini Rembang. Nah di sini langsung akan muncul teman-teman ya. Langsung akan muncul ini dia lokasinya ya. Nah di tanda merah ini lokasinya teman-teman, taman Kartini Rembang ya. Nah lalu untuk mengunculkan navigasi dan rute jalan, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah ya. Ini ada rute, ya kita klik rute ini. Nah setelah muncul rute, lalu kita pilih lokasi awal ya. Kita pilih lokasi awal yang ada di atas ini ya. Nah perhatikan, pilih lokasi awal, lalu kita pilih lokasi Anda ya untuk menginformasikan ya bahwa kita sedang ada di lokasi ini ya. Kita klik lokasi Anda, maka secara otomatis nanti akan muncul rute-nya ya. Kita pilih, klik saat aplikasi digunakan ya. Kita klik dulu. Klik saat aplikasi digunakan. Nah lalu kita tunggu. Ini sedang mencari rute terbaik ya. Sedang mencari rute, nah seperti ini. Oke teman-teman, sudah berhasil sekarang, sudah mendapatkan rute. Untuk estimasi juga sudah muncul di sini ya. Dari lokasi saya yang ada di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Untuk mencapai ke Taman Kartini Rembang ini butuh waktu 1 jam 26 menit ya. Jaraknya sekitar 62 km. Nah untuk memulai rutenya, kita gunakan HP ini sebagai penunjuk jalan. Tinggal di klik saja mulai. Oke, nah seperti ini. Kemudian klik paham. Oke, klik izinkan. Dan kemudian klik izinkan lagi. Kemudian tutup. Nah sekarang sudah mulai ya teman-teman. Ini sudah mulai start ya. Jadi saat kita jalan, maka navigasi ini akan menyesuaikan posisi kita ya teman-teman. Ya saat ada belokan, maka akan diarahkan untuk belok ke kanan atau kiri ya. Seperti ini. Nah di sini diarahkan untuk belok ke kiri. Kemudian sekitar beberapa meter diarahkan untuk belok ke kanan ya. Kemudian langsung lurus. Nah seperti ini tinggal kita ikuti saja untuk jalan warna biru ini ya. Nanti navigasinya juga akan menyesuaikan teman-teman. Nah seperti ini ya. Nanti tanda panahnya akan menyesuaikan lokasi kita ya. Dengan rute yang akan kita lalui. Oke bagi ya teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya. Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya.